Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Ya Ustaz jika suatu tempat atau suatu acara Disitu diucapkan sebelumnya dengan Inna Alhamdulillah Padahal dari acara tersebut sangat diketahui Dari acara keharaman seperti pentas musik dan tari Dia mengucapkan atas rasa syukurnya Nah bagaimana menanggapi perbuatan seperti ini? Para ulama mengatakan bahwa Ya ketika Al-Imam Ibn Mulaktin Membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan mengucapkan basmalah Beliau mengatakan bahwa Untuk sesuatu yang sifatnya haram Maka haram kita untuk mengucapkan basmalah Banyak orang yang minum arak misalnya Haram dia mengucapkan bismillah Orang yang hendak melakukan perbuatan maksiat Maka haram dia menyebutkan zikir kepada Allah Kenapa? Karena itu sama saja mencampur adukan antara yang hak dan yang batil Allah berfirman Wala talbisul haqqa bil batil Fataktumul haqqa wa antum ta'lamun Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil Iya Tuga dikarenakan zikir kepada Allah itu Untuk sesuatu yang mulia dan apa yang Allah cintai dan rizai Bukan untuk sesuatu yang Allah murkai Ya Allah wa'ala Baik Berarti dikatakan berdosa yang melakukan haram tersebut Iya Karena ia telah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.